PANDUAN IBADAH ONLINE GPIB IMANUEL BEKASI PERSIAPAN SARANA IBADAH Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel youtube GPIB IMANUEL BEKASI DIGI IMANUEL TV. Persiapkan diri, berdoa lah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selain kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB IMANUEL BEKASI. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, anak-anak muda yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan masuk dalam ibadah gerakan pemuda di malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdiri dan kita sama-sama menyanyikan Mars Pekat GP. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Kami percayakan seluruh peribadahan ini dari awal hingga akhirnya dalam kekuatan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus kami sudah berdoa di dalam namamu. Amin. Silahkan duduk. Mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Mudamudi 126. Masukilah, masukilah, masukilah hatiku ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Lord Jesus, come in today, come in to day, come in to day, come in to say, come in to my heart, Lord Jesus. Terima kasih. Kebenaran Tuhan, dan kami akan membaca serta merenungkannya. Biarlah rohmu yang kudus menguasai semua kami yang hadir malam hari ini, khususnya gerakan pemuda dari sektor satu sampai dengan pospel karangsatria. Tuhan kuasai kami semua dengan roh kudusmu, supaya kami mengerti kehendakmu, dan tidak hanya kami mengerti, tapi kami mampu melakukannya di dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan Yesus. Kami sudah siap untuk mendengarkan sabdamu. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini dari Roma fasal 15 ayat 4. Roma 15 ayat 4 yang menyatakan Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari Kitab Suci. Demikianlah pembacaan Alkitab yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengar firman Tuhan memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Generasi muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini khutbah hanya satu ayat. Ya, khutbah satu ayat ini ada baiknya dibuat tema. Ya, tetapi tema yang diangkat di Sabda Bina Umat, kalau saya lihat di Sabda Bina Umat ya, yaitu memegang ajaran Kitab Suci. Ini tema yang diangkat mungkin saja ya menurut saya mungkin saja dari bidang PPSDI tingkat sinodal memikirkan bagaimana pergumulan demi pergumulan yang dihadapi oleh kita manusia pada umumnya dan khususnya untuk generasi muda. Lebih khusus lagi generasi muda Kristen. Rekan-rekan kepemuda kalau melihat dari ayat empat tadi mulai dengan kata sebab. Nah, kita kembali lagi berpikir begini ya. Ya, hidup ini ya, pergumulan masalah apapun yang dihadapi ya, pasti ada sebabnya dan akibatnya. Ya, pergumulan apapun yang kita hadapi atau generasi muda hadapi, pasti ada sebabnya dan ada akibat. Mungkin saja kalimat ini ada kesan sebab akibat di dalamnya. Mungkin pada waktu kalian menikmati pendidikan, mengingatkah ada kalimat kausal, kalimat sebab akibat. Pasti kalian ingat ya, sebab akibat. Pergumulan atau permasalahan yang dihadapi atau dialami oleh kita manusia pada umumnya, sebabnya sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Gitu ya. Sebabnya. Contoh, contoh ya, kalau kasus kecelakaan di jalan terjadi, tidak ada yang mengira. Ya, bahwa kecelakaan akan menimpa kita. Nah, sebab terjadi kecelakaan apa? Itu contoh. Lalu sudah mendapat sebabnya, apa yang harus disikapi dari sebab itu? Kita cari akibatnya kita harus begini. Jadi kalau kecelakaan terjadi, kita tidak menyangka bahwa kecelakaan itu menimpa diri kita. Mungkin saja sebabnya adalah kita tidak tertib. Kalau kecelakaan di jalan raya ya. Mungkin saja disebabkan karena kita tidak tertib. Tidak teratur melihat aturan-aturan lalu lintas, itu mungkin saja terjadi. Tapi kalau persoalannya sakit, apakah ada sebabnya? Apa sebab sampai kita sakit? Mungkin saja, ya. Mungkin saja kita tidak konsekuen dengan apa yang harus kita nikmati, tubuh kita harus menikmati, apa yang harus dinikmati. Makanan, minuman yang sehat atau tidak sehat. Bisa saja. Atau sebabnya karena kurang istirahat. Ya banyak sekali sebab. Lalu kalau kita sudah menemui sebabnya, pasti kita mencari solusi. Pasti solusi. Ada yang mengatakan sudah terlambat. Ada juga yang mengatakan belum-belum terlambat, kita punya kesempatan ada. Nah, ini saudara-saudaraku dialami oleh Rasul Paulus. Memandang jemaat Kristen di rumah. Mengapa dikatakan sebab segala sesuatu yang ditulis dulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, rupa-rupanya Pak Olus mau mengatakan begini. Ketekunan akan membawa kita tekun dalam hidup, setia akan membawa kita punya pengharapannya sangat kuat. Ya, karena tekun, pengharapan dari Allah itulah atau ketergantungan seluruh hidup kepada sang pemilik hidup ini, itulah yang membuat kita menjadi kuat. Tekun, menikmati apa sih yang dianjurkan oleh Allah dari kita, ya harusnya kita mengatakan begini belum terlambat. Segala sesuatu yang kita alami, harusnya kita mampu mengatakan bahwa segala sesuatu belum terlambat. Ya, Allah masih memberi kesempatan untuk kita belajar. Bagi generasi muda, tentunya orang-orang muda adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berenergi, penuh kreativitas. Terus, orang-orang muda memiliki cita-cita yang besar dalam hidup ini. Maka apa yang kita lihat dari kenyataan hidup yang dimiliki manusia pada umumnya dan anak-anak muda pada khususnya. Ada beberapa diantara yang mencapai apa yang diharapkan itu mengandalkan kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri. Orang muda yang dapat meraih cita-cita atau mimpi besar, ada beberapa yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, namun harus diingat bahwa hidup ini tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalah, ada menang. Kita berjumpa dengan kesukaran, masalah, bahkan kegagalan. Terkadang yang kita jumpai itu membuat kita goyah dan putus asa. Kalau sudah putus asa biasanya sudah tidak mau lanjutkanlah. Biasanya kalau orang sudah putus asa, sudah mulai goyang, biasanya sudah tidak mau lanjut lagi untuk meraih cita-cita itu. Dia terlena dalam kebimbangan, keputus asaan yang berkepanjangan. Dia tidak punya semangat lagi. Itu pada keada kalanya seperti itu. Orang yang mengalami kegagalan seharusnya menyadari sungguh bahwa apa sih selama ini yang diperbuat sehingga saya harus mengalami kegagalan dalam hidup. Harusnya dinikmati, dilihat apa sebabnya tidak berada di situasi, kondisi yang patah semangat berkepanjangan. Putus asa, goyang, tidak mau lagi berkreatif. Kondisi yang patah semangat berkreatif harusnya menyadari bahwa kita punya kemampuan, punya kekuatan. Tetapi ingat bahwa kemampuan dan kekuatan diri kita itu tidak dapat menjadi pegangan yang kuat. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, kemampuan dan kekuatan yang kita andalkan dari diri kita sendiri itu tidak dapat menjadi pegangan yang kuat. Berarti kita butuh pegangan yang dapat menolong, memberikan kekuatan, memberi tuntunan, memberi keselamatan agar kita bisa sampai ke tujuan itu. Kita butuh kekuatan, kita butuh pegangan. Dan Alkitab menyarankan di ajaran-ajaran Paulus, di sana disarankan, kekuatan kita adalah firman Tuhan. Kita baca Alkitab. Di judul perikob di sabda bina umat dikatakan, memegang ajaran kitab suci. Ini satu-satunya kekuatan yang dapat diandalkan. Berarti, rekan-rekan pemuda yang terkasih, berarti ada hal yang kita lupakan dalam hidup beriman kita menurut Paulus loh. Di ayat 4 tadi dikatakan, Sebab segala sesuatu yang ditulis dulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan oleh ketekunan serta penghiburan dari kitab suci. Berarti, selama itu menurut Paulus, jemaat Kristen tidak lagi menuruti apa kata firman Tuhan. Di dalam Alkitab, di sana ada dua yang ada, kita bisa melihat ada dua sisi yang disampaikan dalam Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sisi yang pertama, berbicara tentang Allah dan kebenarannya. Dan sisi yang kedua, berbicara tentang manusia dan keberadaannya. Nah, lalu kedua-duanya dipaparkan dalam berbagai peristiwa yang berkaitan dengan bangsa Israel. Karya penyelamatan Allah melalui umatnya. Melalui Yesus Kristus. Bahwa Allah lah yang memiliki umat, menuntun umat dengan kuasanya menolong umat keluar dan dari persoalan menyembuhkan, menyelamatkan dunia. Kuasa Allah itu tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel atau pada zaman dulu saja. Tetapi kuasa Allah tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Allah juga mampu menolong kita untuk berjalan, menaiki atau melangsungkan kehidupan kita level demi level. Untuk meraih apa yang kita harapkan, kita cita-citakan. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, kalian selalu bermimpi untuk hidup sukses, itu pasti. Padahal hidup sukses itu tidak hanya diraih dengan mengandalkan kekuatan saja. Kekuatan yang ada pada diri kita. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Maka kita butuh pegangan hidup yang kuat. Pegangan hidup itu ada dalam firman Allah yaitu Alkitab. Sehingga nanti ketika kita ada di level yang paling atas, kita sudah mencapai kesuksesan, kita tidak menjadi sombong. Kita tidak melupakan Allah. Kita tetap bersyukur dan percaya. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan kita terus memuliakan Allah di dalam seluruh situasi dan kondisi yang ada. Rekan pemuda dan apabila kita diperhadapan dalam kesukaran hidup, kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah menyerah dengan keadaan. Tapi orang yang bergaul akrab dengan firman Tuhan akan dikuatkan. Karena ia tahu bahwa kuasa Tuhan mampu menolongnya. Sehingga kesukaran sebesar apapun, ia tahu bahwa ia harus tetap berjuang. Karena Allah menguasai hidupnya, Allah yang bermaha kuasa itu lebih besar dari segala-galanya. Kasihnya tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Maka mari jalanilah masa mudamu dengan penuh semangat. Jangan cepat putus asa kalau mengalami kegagalan, masih ada harapan, masih ada waktu. Jangan putus asa, lalu jangan terlalu mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Andalkanlah Tuhan dalam setiap keberadaanmu. Di Amsal Fasal 3 ayat 6 katakan, Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi saya katakan, Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, Di lembah berhunga dan berair sejuk, Ya kemana juga aku mau mengikutnya, Sampai aku tiba di negeri batang, Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, Ku tetap mendengar dan mengikutnya, Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, Ya kemana juga aku mengikutnya, Mari kita bersatu dalam doa. Alamah baik firmanmu menguatkan kami, Firmanmu kembali menyapa hidup kami, Engkau tidak pernah melupakan kami, Sekalipun terkadang kami melupakan Engkau, ya Tuhan. Terkadang kami menduakan Engkau, Kami terkadang berjalan menurut kekuatan kami, Kami terkadang berjalan menurut pengertian kami sendiri. Ampuni kami, ya Bapak, Khususnya kami sebagai anak-anak muda, Yang Engkau percayakan bertumbuh, Dalam kekuatan iman yang luar biasa. Kami boleh berkreatifitas, Kami boleh meraih apa yang menjadi cita-cita kami, Engkau membuka kesempatan lebar-lebar kepada kami, Untuk kami meraih apa yang menjadi harapan kami. Terima kasih Tuhan telah mengampuni dosa dan kesalahan kami, Dan yang kami diizinkan untuk menikmati hidup yang sesungguhnya. Generasi muda boleh bersekutu dan beribadah, Generasi muda boleh memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan tuntun kami semua, Untuk tetap memuji nama Tuhan dengan benar. Terima kasih atas kesempatan malam hari ini. Kami menyatukan hati mendoakan pemerintah bangsa dan negara Indonesia, Engkau sudah menetapkan pemimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah dan lingkungan, Di mana kami tinggal menjadi pemimpin yang bijaksana. Tetaplah bersama mereka ya Tuhan, Agar supaya seluruh rakyat melalui mereka, Rakyat mengalami sukacita, damai, dan sejahtera. Banyak sekali yang mereka harus gumulkan, perjuangkan untuk kepentingan bangsa ini ya Tuhan Allah. Tolonglah para pemimpin kami, Jangan tinggalkan mereka berjalan menurut pengertian mereka sendiri, Tapi mereka mau berjalan menurut jalan-jalan Tuhan. Tuhan kami menyatukan hati mendoakan gereja yang adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib, Yang dipercayakan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, Demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sampai detik ini. Dan biarlah Tuhan gereja-Mu tetap berperan sebagai garam dan terang dunia. Melalui pertumbuhan iman dari generasi muda gereja Tuhan, Khususnya di Indonesia, dan lebih khusus lagi di Bekasi. Terima kasih Tuhan kami boleh bersama-sama melewati masa-masa yang sangat sulit. Kurang lebih dua tahun kami mengalami masa pandemi COVID-19. Tapi Tuhan pelihara kami, Tuhan tetap mempercayakan kami untuk memberitakan kebenaran-Mu. Lewat persekutuan yang beribadah, lewat tempat kerja kami masing-masing, Dan lewat tempat kami menikmati pendidikan. Juga dalam pergaulan kami. Bapak yang maha baik, terima kasih kami menyatukan hati mendoakan saudara-saudara kami, Yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan fisik, sakit, terbaring di rumah-rumah, Atau di dalam rumah-rumah sakit. Ya Tuhan, kasihanilah mereka semua. Biarlah semua sarana yang Tuhan siapkan untuk memperoleh kesembuhan, Senantiasa diberkati para medis, peralatan medis, Dan saudara-saudara yang dipercayakan untuk menjadi pengawas keamanan di rumah-rumah sakit, Mungkin saja di rumah-rumah tangga, Para pelayan yang Tuhan percayakan untuk mendampingi, Anggota keluarga yang sakit, Mungkin saja orang tua, Mungkin saja adik dan kakak, Mungkin saja oma dan opa. Terima kasih Tuhan. Semuanya Tuhan pelihara dengan baik. Bapak yang maha kasih, Lebih khusus lagi kami mendoakan, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Immanuel Bekasi. Bapak, kami boleh beribadah, Baik gerakan pemuda, Pelayanan anak persekutuan teruna, Persekutuan kaum perempuan, Persekutuan kaum bapak, Persekutuan kaum lanjut usia, Kami mendapat kesempatan dari Tuhan untuk bersekutu, Dan beribadah. Terlebih, Pendengaran sangat tajam untuk mendengarkan firmanmu, Pengelihatan juga sangat tajam untuk melihat jalan-jalanmu. Terima kasih banyak Bapak di surga, Para pelayan, Para pengurus kenampelkan, Tuhan memberkati, Tuhan kami juga mendoakan, Sudara-sudara kami, Anak-anak kami, Yang duduk di tim multimedia, Tim streaming, Tim musik dari generasi muda Kristen di tempat ini, Juga sound system, Dan Tuhan juga mempercayakan orang-orang pilihanmu untuk menjadi pemandu lagu dalam ibadah-ibadah, Organis, Terima kasih Tuhan, Satpam, Satgas, Terima kasih banyak Bapak di surga, Semua dipersiapkan dengan baik dan benar, Untuk kepentingan bersama, Untuk nama Tuhan dimuliakan, Terpujilah engkau Allah yang maha kuasa kekal selamanya, Bersama dengan pendeta Diana Lumban Kaul Kalangin Setuak sebagai ketua majelis jemaat bersama keluarga, Pendeta Marlis Destoni Hina sebagai pendeta jemaat bersama keluarga, Tuhan hambamu sebagai gembala tentu tempatkan di tengah-tengah jemaat, Domba-domba yang mereka pimpin, Biarlah kami menjadi domba yang penurut, Penurut kebaikan dan kebenaran Tuhan, Menyatukan hati, Mendoakan penatua diakan, Menyatukan hati, Mendoakan komisi-komisi, Menyatukan hati, Mendoakan tim-tim kerja, Panitia-panitia, Ada wacana untuk melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan dari para generasi muda, Untuk mengadakan perayaan Natal di tahun ini, Ya Tuhan, Atas kehendak mula, Panitia sudah terbentuk, Sehingga bagaimana mereka merealisasikan rancangan-rancangan ini, Menurut kehendak Tuhan, Mereka dipakai untuk perayaan Natal dapat berlangsung, Tolong kami semua Tuhan, Kami mengerti maksud Tuhan, Lewat rancangan ini, Berikan kerendahan hati, Ketulusan untuk melayani, Berikan kesabaran, Ketabahan, Dalam menghadapi tantangan kehidupan, Terlebih anak-anak muda, Anak-anakmu yang kepercayakan kepada kami sebagai orang tua, Kami tetap mendampingi mereka, Dan mereka tetap menikmati kebahagiaan mereka, Mereka akan meraih cita-cita mereka, Biarlah Tuhan berkenan ada di dalamnya, Supaya mereka tidak putus asa, Tidak bimbang, Tidak kecewa, Di saat mereka mengalami kegagalan, Alamahabai, Terima kasih banyak Bapak di surga, Kami sudah berdoa dan memohon kepadamu, Kami tetap mendoakan persidangan sinode, Yang berlangsung tanggal 26 hingga 31 Oktober nanti, Tuhan ada bersama, Sidang yang sangat mulia ini, Tuhan menghendaki terjadi, Di tanggal 26 sampai 31 Oktober, Tahun 2021, Berkatilah semua persiapan, Berkatilah semua sarana yang ada, Terima kasih banyak Bapak di surga, Kami sudah memohon berserah kepada Tuhan, Kami tidak lupa mendoakan karyawan kantor gereja di tempat ini, Kami menyatukan hati Ibu Eli sebagai kepala kantor di tempat ini, Yang sedang mengalami proses penyembuhan, Tuhan tetap ada bersamanya, Bersama keluarganya, Agar supaya, Ia menikmati kesembuhan total dari Tuhan, Dan ia boleh melanjutkan pekerjaan sebagai kepala kantor, Bapak yang maha baik inilah kami, Yang bermohon, Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, Yang telah kami buat melanggar kehendakmu Yesus, Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Yang telah mengajar kami berdoa, Bapak kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak kami berdoa, Yang mempunyai kerajaan, Dan puasa dan pemulihan, Sampai selamat amatmu, Amin Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur, Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sampaikanlah persembahan Sudara melalui koordinator sektor, Atau transfer ke rekening gereja, Atau secara online, Dengan cara scan barcode, Firis, Yang tertera pada slide tata ibadah, Atau berita Immanuel, Kiranya Allah berkenaan atas pemberian kita, Dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya, Sambil memberi kita menyanyikan Gita Bakti 78. Sampai dia lah, Dalam terangnya ada hidup, Puji dia selamanya, Keadilan dan hukumnya, Bagai benteng yang teguh, Bagi orang yang percaya, Tempat lindung yang kadu, Yesus Kristus sumber hidup Juru selamat dialah Dalam terangnya ada hidup Puji dia selamanya Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur Bapak Mahabayik Kami diberi kesempatan untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan Dan saat ini anak-anak muda milik Tuhan Yesus Sudah memberikan sebagian dari apa yang mereka terima dari Engkau Dalam bentuk uang Ya Tuhan berkatilah persembahan yang disampaikan Dari anak-anakmu ini Menjadi berkat bagi pelayanan Kasih Yesus di tengah-tengah kehidupan bergereja dan lebih lagi di tengah-tengah pergumulan hidup gerakan pemuda Dalam nama Yesus sumber berkat kami Kami berdoa Amin Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar Mari berdiri Kita menyanyikan Kidung Jemaat 426 Kita harus membawa berita pada dunia dalam balas Tentang kebenaran dan kasih Dan damai yang menetap Dan damai yang menetap Dan agak jadi remang pagi Dan remang jadi siang terang Kuasa Kristus Dan nyatalah Ramadi dan cemeran Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan Serta terimalah berkatnya Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian Aamiin 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 Sampaian Bukanku ā Terima kasih.